...yang datang dari putri SISNS, Shanindita yang baru saja menikah. Dengan sangat bahagia, sang ayah menggelar resepsi pernikahan anaknya pada hari Minggu kemarin. Congratulations! Kebahagiaan tengah dirasakan artis senior Heru Siswanto atau lebih dikenal SISNS. Minggu 13 Mei kemarin, putrinya Shanindita Prasiti dan Fadilah Nur resmi menikah. Acara akad nikah itu sendiri dilangsungkan di ballroom sebuah hotel di kawasan Tebe Jakarta Selatan. Usai menggelar acara resepsi, SIS dan kedua mempelai mengungkapkan kebahagiaan mereka. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada hari Minggu tanggal 13 April 2014, jam 9 pagi terjadi akad nikah yang hikmat. Dan saya suka, kami sekeluarga senang. Anak ini diminta sudah dari lama, saya tahun lalu ya? Ya, tahun lalu diminta mau dipinang. Saya lihat umurnya cukup, lihat cintanya cukup, sayangnya cukup, maka saya cukupkan untuk semuanya. Saya sonis bola. Adat yang gak jelas, ini padang post-modern. Pastinya, adat padang itu adat yang paling megah, kemudian dimodifikasi. Pakai berlian, buta uruk, jadi menggelep-menggelep. Setelahnya 13 binar, artinya tanggal 13? Tanggal 13, terus 40 gram emas, itu 4 bulan 4 April, terus 2014, 60 dolar tahun 2014. Langsung minta izin sih, sebenarnya bedekan banget sih. Tapi memang itu permintaan yang canin juga sih, minta. Minta disuruh minta gitu. Jadi, ya langsung minta izin, dan Alhamdulillah diberima ya. Setelah terikat dalam sebuah tali pernikahan, baik Shani dan Fadil tidak ingin menunda-nunda soal momongan. Sementara selaku orang tua, si senantiasa mendoakan putri serta suaminya bisa menjalani rumah tangga dengan baik. Dikasihnya aja semuanya, maunya banyak ya, tapi maunya banyak. Saya atas nama pribadi, atas nama saya dan istri saya, atas nama keluarga saya, bersama kedua mempelai. Saya berharap, dan kedua ikut mendoakan. Insya Allah, kita harus doa yang terbaik. Buat kita, buat keluarga kita, buat bangsa kita dan bertadang. Mohon doa buat kedua mempelai anak saya ini, menjadi pasangan yang, atau keluarga yang sakinah mawa dan warah maaf. Anak, punya anak yang soleh dan soleha. Cepat punya aja. Dan hidup dengan sehat, lahir batin, waras lahir batin, bahagia lahir batin, sejahtera lahir batin, damai lahir batin. Diberikan berizki halal yang berlimpah ruah. Amin, amin. Ya Allah, Allah, amin. Yes, sekali lagi congratulations untuk Shanindita dan juga Fadil ya. Dan juga selamat untuk Omsis NS. Ya, pasti emang menjadi kebahagiaan tersendiri karena berhasil menikahkan anaknya. Apalagi anak tersayang. Pasti perasaannya sekarang lega banget. Tapi biasanya orang tua kalau sudah menikahkan anaknya, request berikutnya adalah, Kapan punya anak, kasih cucu. Kita doakan semoga rumah tangannya langgang terus dan Omsis NS juga sehat selalu ya.